Selamat datang di channel youtube BizarSmart Ini adalah gambar yang keempat Untuk kita latihan Menggambar teknik mesin menggunakan AutoCAD Jadi nanti kita akan menggambar objek ini Nah disini saya sudah memberikan ukurannya Agar mempermudah Untuk kita mempraktekan Dan saya juga memberikan warna-warna Jadi agar kita tidak bingung Terus disini adalah Gambar dari prosesnya Mari kita mulai Yang pertama Kita cari dulu Gambar yang paling mudah Untuk kita kerjakan Disini ada lingkaran Berwarna ungu Terus ada lingkaran lagi Terus lingkaran lagi Nah disini ada lingkaran lagi juga Kita buat dulu Menggunakan circle Samping sini Yang pertama radiusnya adalah 4,4 Terus yang kedua Warna hijau 7,5 7,5 Terus lagi Ini warna hijau juga 20 Nah yang terakhir warna Kuning 25 Kita buat garis bantu Terlebih dahulu Untuk mempermudah Kita bikin aja Menggunakan Line Disini Kita kira-kira aja Terus kita move Terus kita Bikin lagi Satu Ini dia Seperti tanda plus Terus kita bikin Dia menjadi Putus-putus Kita ubah dulu Warnanya Biar Tidak terlalu terlihat Karena ini Hanya garis bantu Saja Nah ini Kalau seandainya Garis putus-putusnya Ini kurang pendek Kita bisa Klik kanan Property Coba kita Kecilkan Angkanya Kita kecilkan lagi Nah ini ya Nah kalau sudah Kita copy ke Ini Property ini Biar sama Terus kita Buat lagi Disini ada Garis Miring Ke atas Dengan sudut 30 derajat Nah kita buat dulu ya Garis Kita ambil Dari titik tengah sini Gara-gara segini Terus kita Rotate Rumusnya adalah Ro Kita klik disini Terus kita ambil Titik tumpunya disini Terus kita Masukkan 30 derajat Jadi kalau kita ke kanan Berarti Min ya Ke kanan Min 30 Yang ini 15 Kita bikin Line dulu Terus kita Rotet 15 Nah ini juga ke kanan ya 15 Sorry 15 itu dari Lurus ke sini Kita putar lagi Kita lihat dulu Benar apa enggak Sudutnya Nah benar ya 15 ya Yang ini 30 Nah benar Nah selanjutnya Kita bikin jarak 33,8 Caranya gimana nih Kita bikin Kita menggunakan offset Ya Kita offset ke sini Panjang 33,8 O Enter Masukin Angka 33,8 Kita klik disini Terus kita klik disini Terus kita bikin lingkaran Radius 3,1 Dengan radius 6,3 Lingkaran Radius 3,1 Terus 6,3 Jadi penulisan Untuk koma itu Kalau di autocad itu adalah Titik ya Nah selanjutnya Ini ada Jarak 5 Nah ini juga 5 Kita bisa Offset lagi 5 Nah disini juga 5 Nah yang ini Kita bikin garis Jaraknya 10 Kita bikin dari sini Misalkan Kira-kira Seperti ini ya Terus Kita Biasa ke atas 5 Terus kita Kopi Ke bawah 10 Nah ini Oke Terus sekarang Kita Mulai ke tahap Perapian ya Merapikan Membar ini Agar bisa menjadi Seperti ini Kita hapus dulu Ini garis bantu Yang pertama Yang paling mudah Kita cari dulu Yang mana Ini ya Yang mudah dulu ya Ini kita trim Tr Enter 2 kali Tr Tr Selanjutnya Yang mudah lagi Mana Dia yang mudah Kita trim Kita trim Terus ini kita Hukus Terus ini Kita lihat Disini ada Pilot radius Berapa ini 2,5 Nah disini Rata 2,5 Semua ini radiusnya Oke Sekarang kita buat dulu Radiusnya F Enter F enter R enter 2,5 Kita klik disini Kita klik disini Seperti ini Ini tadi adalah Sudut tadi ya Kita bisa hapus Karena ini tadi hanya Garis bantu Ya Nah yang ini kita Potong Bagian ini Ini juga sama 2,5 F Enter Anda tadi masih menyimpan ya Radiusnya Langsung kita klik Aja disini Terus ini juga Langsung kita enter Aja Kita hapus Sorry Ini berarti kita Trim ya Tr Enter 2 kali Oke Terus Yang bagian ini ya Ini kita Potong di bagian ini Tr Enter Klik disini Enter Klik ini Terus yang ini Kita Tr Enter Enter 2 kali Ter Enter Potong disini Sorry Ini dulu ya Tr Enter 2 kali Potong ini Potong lagi Ini kita lihat Di sini ini Kita potong Potong Terus ini juga Dipotong Nah ini kita Masukkan lagi Radiusnya Agar lebih Api Ini juga Ini juga Oke Objek kita Sudah selesai Nah kalau untuk Pemberian dimensi Saya kira Teman-teman Sudah bisa semua ya Karena disini Tinggal pilih aja Disini Finier Untuk membuat Dimensi Garis lurus Lignat Untuk miring RC length Untuk Panjangnya Garis lengkung Nah kalau Dignat ini mungkin Kita tidak pakai Disini ya Terus radius Bisa Bisa berlagi Diameter Angular Bisa dipraktekan Sendiri-sendiri Oke ya Sekian dulu Video kita hari ini Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan Silahkan tanya aja Jangan lupa untuk subscribe Kalau yang belum subscribe Karena nanti kita akan Membahas lebih banyak lagi Tutorial untuk membuat Gambar mesin Sekian dulu ya Terima kasih Sampai jumpa